kalau si murah betina gak mau nerlot di sarangnya tuh salah satunya ya itu penyebabnya loh ternyata di dalam gelodongnya ada kutubu Assalamualaikum dulur jumpa lagi dengan Argon Channel salam seduluran salam kicomania oke lor di kesempatan pagi hari ini saya baru dapat PR loh tadi pagi waktu saya kasih makan indukan di kandang belakang saya ini gak sengaja 4 kandang di belakang ini lor kandang nomor 4 waktu buka pintu eh tau-taunya indukan si betina lor 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 itu di depan saya lor gak sembarangan lor murah betina lor di depan si peternahnya tuh jarang lor momen sepertitu jarang pas kebetulan lor saya gak bawa kamera cara cara aku mah gak bawa kamera lor tak rekam lor wapi lor jebulin dan sekilas saya tuh berpikir kenapa ya indukan ini kok nelurnya di bawah enggak 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 disarangnya lor apa itu karena apa kebelet atau bro joli lor caru jawa nih lor apa lor pengen keluar tapi satu enggak bertanya terus dikeluarin atau gini atau apa ya saya saya kurang tahu lor makanya nanti nanti kita nanti kita cari tahu ya lor penyebabnya apa ya lor tenang lor nanti nanti kita cari tahu lor oke lor yang baru bergabung di Argon Channel jangan lupa di like komen dan subscribe ya lor biar saya lebih lebih semangat dan lebih terinspirasi bikin konten-konten terbaru mengenai dunia peternakan murai batu oke lor gak usah panjang lebar biasanya lor pengalaman pengalaman saya kalau kalau indukan murai batu tidak mau bertelur pada sarangnya lor itu disebabkan beberapa faktor biasanya lor ya pertama karena posisi stress stress karena suara bising dari luar itu bisa bisa juga bisa selalu yang kedua biasanya lor di gelodok atau tempat syaratnya itu ada semacam apa namanya ibarat itu hewan kecil kutu atau sejenis gurem coro jawa ini ini indukan di dalam gelodok itu tidak nyaman tidak nyaman disebabkan beberapa faktor terhadap karena lewan gelatat bisa terus disebabkan ada apa namanya kotor itu juga intinya itu tidak nyaman di gelodok itu yang kedua dan yang ketiga itu faktor fisik faktor fisik juga bisa karena fisik si indukan betina itu sudah lemah dalam artian sudah berumur jadi kadang fisiknya antara dari waktu ambil makan terus mau kegelodok itu fisiknya kurang kuat dan posisi mau akan telur sudah mau keluar ya yaitu coro corong jawa bro joli yang ketiga faktor fisik lalu yang keempat itu apa kekurangan kalsium juga bisa loh hanya kalau kekurangan kalsium telurnya agak lembek loh telur agak lembek terus posisi waktu disarang dia mau ngelur itu kesulitan loh jadi dia kebawah terbang sana terbang sini mungkin apa ya loh nunggu telur cangkeng telurnya kuat atau ya gimana ya loh terus dikeluarin di bawah bisa juga loh ya kita sama-sama gak tahu loh kita gak bisa komunikasi langsung sama si burunya tapi cuma pengalaman saya indikasi itu dari beberapa sebab tersebut biasanya itu seperti itu oke lor nanti kita cek dulu ke dalam pertama cek gelodok dulu ya gelodoknya gimana bersih atau ada ada putu nanti kita cari tahu oke lor langsung saja kita cek ya lor pertama kita cek yang atas dulu nanti yang dalam sana tapi biasanya lor yang indukan ini biasanya telurnya itu di dalam jarang di atas itu jarang lor biasanya yang di dalam sana biasanya kalau gelodok di atas lor kayaknya masih aman masih aman lihat sarangnya ada masih bersih dan enggak ada apa hewan kecil ulat atau apa enggak ada lor aman coba nanti kita lihat yang dalam ya kita kembalikan lagi apa tinggal kemudian kembali lor padahal yang bawah kotor karena ini beberapa produksi jadi ya kalau yang bawah agak kotor enggak masalah tuh indukannya tadi yang habis membawa joli terlalu punya di bawah bentar ya kita lihat ke dalam tenang tenang ya tenang nih induknya ternyata benar loh yang di dalam ada hewanya loh yang di dalam nih loh kita ambil aja loh bentar-bentar kita ambil kita bawa keluar kita bersihin dulu ya keluar langsung kita bawa keluar wah kita jemur kita cuci ya loh langsung kita cuci biar kesih wah panas lor ternyata ya lor sesuai dugaan saya loh kalau kalau si murah betina gak mau nerlot di sarangnya tuh salah satunya yaitu penyebabnya loh ternyata di dalam blodoknya ada kutu kupret nyalur aduh yes payah ya lor nanti setelah apa blodok sudah kering cuci bersih sama sabun dijemur udah kering lalu kita nanti kita masukkan lagi kita pancing sama sarang yang baru ya lor sarang kita buang kita ganti yang baru biar nanti proses apa si murahnya proses unja lagi loh ya semoga semoga kedepannya sih ya bisa normal lagi ya lor amin amin penyebab dari indukan murah tidak mau nerlot di sarangnya ya seperti salah satunya tadi lor penyebab salah satu penyebabnya loh semoga setelah nanti kita apa kita benai kita cuci cuci bersih lalu kita ganti yang baru semoga nanti hidupannya bisa kembali normal dan nyaman melur blodoknya oke lor nantikan kelanjutannya nanti ya bagaimana kelanjutan setelah di apa setelah kita bersin semoga semoga yang normal lagi ya lor oke lor sampai disini perjumpaan kita nantikan video-video terbaru mengenai permasalahan permasalahan permasalah termak burung dan buat dulur selalu optimis semangat jangan pernah putus asa dan selalu bersyukur untuk rezeki hari ini oke lor sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seduluran salam kicomanya salam kicomanya